You say you wanna be a star But this city is so dense and loaded You need to cover up your scars Selamat malam, saya sekarang sedang berada di green house-nya Pak Daryono yang perdana kali nanem melon Sengaja dibuat malam hari Katanya biar tidak stres gitu tanamannya Dan ini adalah perdana Beliau kemarin belajar bersama teman-teman Di tempatnya Mas Gilang Di Kali Wedi, Ngondang Kabupaten Seragen Dan ini mencoba aplikasi langsung di polybag Perdana ini beliau nanem 350an Yuk kita ikuti bagaimana keseruannya Perdana kali nanem melon di green house Dan ini juga baru pertama kali Khususnya di Kecamatan Mundoan Tanaman tanaman model beginian Nanem model beginian Ini sebagai Anet proyek Untuk Anet proyek Anet proyek Siap Let's go Anet proyek Ili Anet proyek Terima kasih telah menonton 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 Malam Malam Terima kasih telah menonton Terima menonton Jaya menonton Juga menonton Belajar menonton Jaya menonton Terima kasih telah menonton Menonton Jaya 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 menonton tanaman paling riwin ini tanaman melon tanaman paling riwin jadi kalau orang sudah berani ini nanam melon itu biasanya penuh kasih sayang guys karena melun itu tidak bisa di tidak mau disiasiakan dia perlu berada sebalik kalau nanamnya jagung itu biasanya kasar dia dia kasar biasanya beras 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 kayak gitu kayaknya bahkan untuk berbuah pun dia harus enggak mau sendiri dia tanaman itu menganjai oh mas Pak Daryono ini petani sejak dalam kandungan ya Pak ya jadi beliau ini sudah sejak petani sejak dalam kandungan kalau saya akan paling petani baru beberapa tahun ya Pak Daryono ini petani dalam sejak dalam kandungan jadi nandur apa wajibnya pernah hidup masalah hasil wabula walam Hai kalau kamu nanti aku tak main terdekat kalau tak berapa berapa tuh berapa tuh berapa tuh berapa tuh berapa tuh berapa tuh buka ini suci suat iya seharusnya cek ke peti cek lah ah Jalur yang sudah tertanami Sudah ter Kenek bayang-bayang Ini tanaman yang sudah ditanami Satu jalur sudah selesai Satu, dua, tiga jalur sudah Selesai ditanami Ada yang ke-10 Ada yang ke-90 Rata-rata yang umur panjang itu Melan yang berjaring, bernet Pembentukan jaringnya lama Ini juga sudah selesai Ditanami Ini selesai juga Ditanami Ini baru menanam Disamping menanam Melun dia juga baru menanam benih-benih cinta Selesai ditanami Ini malam-malam berawasnya waktunya tidur Ini diobrak-obrak Ini entah nanti apa yang terjadi Jadi Dia tanamannya sedang tidur Dipindah Ya mungkin seperti bayi ini Ngerti-ngerti Ngompol Tanaman modotnya kita tidak beli Bersambung Saya tidak mengukur Pantas Esok Berapa mili Badaan ini Badan ini mas ter ya Berarti ya Badan Badan Tenggat Badan asal gak keruan ini ukuran-ukuran greenhouse nya berapa Pak Darina 7x12 diisi 360 eh 350 polybag ini ini ceritanya memanfaatkan bekas kandang ayam memanfaatkan bekas kandang ayam jopper gitu ya Pak jopernya kenapa kalau diganti ganti ganti bisnis terdampak korona di jopper lesu guys katanya gitu terdampak korona dalam dua tahun terakhir pasar jopper mulai lesu dan ini banyak yang beralih kekonsumsi buah-buahan dindakan hai hai eh hai 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 selamat menikmati selesai juga guys untuk penanaman melam pada malam hari ini dan semoga nanti hasilnya sesuai yang kita harapkan hai 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 setelah selesai nanamnya dan akhirnya selesai sudah desa cara nanam melon kita pada malam hari ini dan terima kasih buat kamu yang kebetulan nonton video ini jika kamu kalau belum subscribe please subscribe semoga keberkahan selalu kalian dapatkan doa dari saya untuk subscriber subscriber dengan yang dengan rela hati memberi dukungan kepada channel saya ini dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh let's saya lihat saya lihat saya lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati